Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto, yakin jagoannya Erick Tohir, bakal jadi calon Presiden Prabowo Subianto. Menurut Yandri, Partai Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar akan berembuk, namun terbuka kemungkinan nama Cawapres akan diserahkan ke Prabowo. Kemudian pertemuan-pertemuan informal juga sudah sering kita lakukan ya, tinggal memang ini tinggal mengambil keputusan saja dan itu perlu dirembukkan secara dari hati ke hati di forum koalisi besar dan mungkin pada akhirnya kita kembalikan kepada Pak Prabowo, kita hakul yakin insya Allah Pak Erektur yang diambil. Wakil Sekjen PKB Saiful Huda menyebut meskipan dan Partai Golkar bergabung, PKB masih berpatokan pada piagam kerjasama terdahulu yang menyatakan Cawapres dan Cawapres ditentukan bersama oleh Prabowo dan Muhaimin Iskandar. Ya bagi PKB sih tetap berpatokan pada naskah piagam kerjasama PKB Gerindra setahun yang lalu karena belum ada naskah baru sama sekali. Di dalam naskah yang sudah disepakati piagam itu terkait dengan Cawapres dan Cawapres penuhnya menjadi kewenangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Karena itu saya menyebutnya tadi adalah semacam pertemuan prakoalisi karena belum membahas subtansi yang detail menyangkut berbagai halnya. Di poros Koalisi Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menanggapi isu P3 akan pindah haluan jika Sandiaga Uno tak jadi Cawapres Ganjar. Menurut Basarah tak ada paksaan dalam kerjasama politik. Namun nama Sandi pun menjadi salah satu nama yang punya kans besar mendampingi Ganjar Pranowo. Monggo lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerjasama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan, tidak boleh ada paksaan apalagi ada ancaman dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi semua capres yang muncul di permukaan publik, mau Pak Sandiaga Uno, mau Pak Mahfud MD, kemudian sekarang Mbak Puan ada menyebut Mbak Yaini Wahid, ada Jenderal Andika Perkasa Pantan Panglima TNI, kemudian ada Pak Erick Thohir, dan banyak lagi saya kira probability mereka untuk menjadi calonat presiden Pak Ganjar cukup tinggi. Soal kepastian apakah Sandiaga Uno akan jadi Cawapres Ganjar, Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi menyebut komunikasi dan kompromi masih berlangsung. Namun yang penting bagaimana memenangkan Pilpres. Ya politik itu kan proses, penuh dengan komunikasi dan kompromi. Yang terpenting itu bagaimana kontestan yang kita usung itu bisa memenangkan Pilpres. Bukan sekedar faktor calonnya, tetapi sekali lagi kami sebagai partai politik berkewajiban untuk menyedorkan kader kami yang sudah diputuskan melalui Rappi PNAS. Penentuan nama Cawapres Ganjar, Prabowo maupun Anies Baswedan diprediksi akan alot. Berpotensi pula mengubah peta koalisi. Tim Liputan Kompas TV Saudara setelah PAN dan Golkar resmi mendukung Prabowo Subianto, poros koalisi 3 bakal Capres makin mengerucut. Namun peta koalisi Pilpres masih mungkin berubah hingga pendaftaran Capres dan Cawapres pada Oktober mendatang. Sudah ada Wakil Ketua Umum PKB, Jasilul Fawait, politisi PD Perjuangan, Arya Bima, dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Selamat sore, terima kasih Bapak-Bapak Unda bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Kalau kita melihat peta politik hingga hari ini masing-masing poros koalisi ada partai ini yang terancam tak dapat kursi Cawapres. Saya akan ke Pak Jasilul terlebih dahulu. Ini kan sejak awal PKB selalu berkata, mencanangkan bahwa proposalnya tunggal. Cak Imin menjadi Cawapres. Jika tidak dipilih ada kemungkinan hengkangkah? Sampai ketika ini belum ada nama lain selain Gus Muaimin. Dan kerjasama politik dengan KKIR itu jelas kewenangannya ada di Pak Prabowo dan Gus Muaimin. Jadi sampai detik ini kami belum berpikir untuk hengkang atau lari belum. PKB itu partai yang selalu mengedepankan komitmen. Jadi dinamika yang ada memang masih cair. Setelah koalisi KIB bubar tentu kan akan berefek kepada partai-partai yang lain. Nah efeknya akhirnya ada koalisi yang memang besar sekali 46 persen dari jumlah suara di parlemen. Dan alhamdulillah menjadi kekuatan koalisi yang kemarin bergabung 4 partai. Mudah-mudahan bergabungnya 4 partai itu akan mempermudah mengambil keputusan agar Pak Prabowo dan Gus Muaimin bisa mengambil keputusan cepat. Oke, tapi gini Pak Jazil, memang betul dinamika masih cair. Tapi dengan bergabungnya PAN dan Golkar, apakah sudah ada perbincangan yang mengarah terkait siapa nama kuat yang akan ditentukan untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto? Sampai detik ini belum ada perbincangan sepanjang setahu saya. Karena kan kemarin baru konsepnya itu PKB dan Gerindra menerima bergabungnya PAN dan Golkar. Jadi empat registrasi, empat ketua umum partai kemarin menurut saya belum ada konsepnya. Tidak seperti yang ada di KKIR yang jelas ada mekanismenya. Cuma tidak ada waktu batasannya saja. Kalau ini masih awal sekali, menurut saya pasti tahapannya akan membicarakan bagaimana mekanisme mengambil keputusan untuk cawapres dan cawapres. Oke. Siapa nama-namanya. Masih panjang menurut saya. Masih panjang ya, meskipun hanya tinggal bulan Oktober pendaftaran. Saya akan ke Pak Bimo, dari kalau tadi kita bicara soal koalisi besar. Kalau koalisi ramping masih tetap sulit enggak untuk menentukan nama cawapresnya? Pendamping Pak Ganjar. Ya kami menghormati ya mengenai pertemuan ketua-ketua partai yang tergabung di dalam koalisi besar Indonesia Raya atau namanya apa. yang tentunya dinamika itu terus kita cermati. Yang mana antar partai politik yang bertemu kemarin pun juga beberapa kali membicarakan berbagai hal yang terkait dengan konfigurasi atau pasangan yang benar-benar pas. Nah ini yang memang selalu kita bicarakan bahwa keinginan kita bagaimana gagasan atau pimpinan atau presiden dan calon wakil presiden itu mempunyai gagasan besar yang disatukan juga dari berbagai gagasan-gagasan partai pengusung. Oke sudah ada nama kuatnya belum untuk cawapresnya Pak Bimo? Nanti jangan terburu-buru bicara orang. Kita ini menjadi tidak mempunyai view untuk bicara cawapres-cawapres karena kita itu hanya selalu bicara siapa-siapa-siapa orangnya. Nah justru di PDI Perjuangan ini mengajak berbicara dengan berbagai tokoh partai politik karena kita ingin pemimpin yang mempunyai satu gagasan dimana gagasan itu juga dirangkai, dirumuskan oleh partai-partai pengusung yang intinya buat rakyat. Nah kita melihat keinginan kita bagaimana kerjasama itu antar ketua-ketua partai politik itu juga mempunyai posisi antar satu dengan yang lainnya itu bisa sejajar bisa tidak tergantung juga dari gagasan yang disampaikan. Jadi intinya saya tidak belum melihat ada satu gagasan yang dipunyai dari pertemuan dari kawan-kawan kemarin yang tentunya itu sebenarnya menjadi sesuatu yang menonjol. Oke, tapi gini... Atau kita bingung misalnya Pak Zul seragatuh ketuapan bicara bahwa pertemuan ini tidak ada kaitan dengan perintah Presiden Jokowi. Kemudian Sekjen Gerindra bicara bahwa pertemuan ini atas perintah Pak Jokowi. Yang sederhana ini saja mereka tidak bisa rumuskan apalagi merumuskan satu keinginan besar. Tapi kami percaya itu sebagai langkah awal yang nanti teman-teman PAN, teman-teman Golkar, teman-teman PKB apalagi ajakan... Baik, tapi gini Pak Abimo, kalau dari PDIP sendiri seperti apa? Karena kita tahu gagasan memang penting. Tapi kalau kita bicara soal dinamika politik saat ini, sosok Cawapres bisa dikatakan juga sebagai kunci untuk pergerakan dinamika politik dan juga untuk memenangkan kontestasi. Betul, betul Sintia. Jadi kan ada skenario misalnya yang sudah disampaikan oleh Mbak Puan dan Ibu Mega. skenario satu misalnya saja ada yang namanya Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Erick. Itu implikasinya seperti apa dan dukungannya seperti apa? Dan apakah dua pasangan ini ke depan akan bisa memberiskan persoalan bangsa saat ini dan melanjutkan yang sudah dilakukan 10 tahun oleh Jokowi. Kemudian misalnya Pak Ganjar Pranowo, skenario dengan Pak Mahfud MD seperti apa dan dukungan seperti apa? Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Irwan Kamil, skenario itu seperti apa? Dan akan tentunya juga melihat Pak Prabowo akan seperti apa. Juga ada skenario antara Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Andika Perkasan. Ada skenario kemarin dengan Mbak Yemi Baid. Ini semua kan skenario-skenario ini tentu harus bicara pada pasangan itu dengan kompetensi yang besar. Jadi Pak Sandiaga nggak masuk ya meskipun ada P3 di koalisi ya? Iya, skenario dengan Pak Sandiaga. Kemudian skenario dengan Gus Mohimin, dengan Pak Erlangga yang 10 besar itu kan ada skenario-skenario yang ada. Dan ini kan kemudian tidak hanya sekedar gagasan keinginan tampilnya kepentingan dari para pengusung capres-cawapresnya yang ditonjolkan. Ini yang saya pikir, jangan di dalam proses memasangkan ini minim gagasan dan di situ tidak nampak hal yang menonjol dari narasi-narasi keinginan ketua-ketua partai itu bertemu. Ini yang saya kira perlu ditegaskan kembali. Misalnya Kang Zul dengan Pak Gus Mohimin, dengan Pak Prabowo. Baik, kami sudah ada kejelasan inginan bagaimana pasangan ini sudah awal dipersiapkan membangun komitmen untuk Indonesia ke depan. Tiba-tiba Pan membawa Pak Erick, tiba-tiba Pak Erlangga membawa dirinya. Nah, ini kemudian menjadi kabur dan kelihatan seperti rebutan untuk saling menonjol untuk mendapatkan kekuasaan. Ini saya kira yang tidak baik. Maka benar kata Gus Zul bicara bahwa silakan Pan mendukung, silakan Golkar mendukung. Yang penting cawapresnya adalah Saimin karena itu memang yang sudah dipersiapkan sejak lama. Baik, terlihat saya akan ke Mas Toto. Mas Toto, kalau Pak Bimo sebutnya adalah terlihat seperti rebutan dan ini yang sebenarnya tidak baik. Kalau dari Mas Toto sendiri, seperti apa? Kalau melihat koalisi yang ada saat ini, apakah masih bisa dikatakan terjamin kesulitan di antara koalisi ini? Ya, harus rebutan. Partai-partai harus mengakui pemilu itu bukan sekedar berbicara adik-adikasan. Pemilu itu memperebutkan kekuasaan, power sharing. Beda dengan ketika kemudian mengisi kekuasaan. Tetapi bagaimana proses perebutan itu dilakukan, itu yang menurut saya tadi dapat kritiklah dari Mas Bimo. Jangan sampai kemudian adu kuat logistik. Jangan sampai misalnya adu kuat backingan. Siapa yang merasa mendapat backing dari orang kuat di belakang untuk membentuk koalisi ini? Kan itu yang sekarang sedang dibahas misalnya. Jadi kita masuk ke, ada apa ya, analisis yang lebih teknis. Ada hal yang menarik. Kenapa terkesan tiba-tiba di analisis oleh beberapa pengamat? Karena memang tadi, kok kita nggak melihat ada mekanisme bottom-up kan nih? Kemuan misalnya di antara keempat partai yang misalnya berbicara mengenai poin-poin kerjasama, mengenai platform. Lalu tiba-tiba sekarang deklarasi terlebih dahulu. Dan ketika dibaca dari kontrak atau perjanjian kerjasama yang muncul, nggak ada isinya juga. Malah teman-teman yang kemudian tergabung kemarin, bicaranya nanti baru kita akan rumuskan-kan ini aneh. Gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, jelas sudah ada perbedaan sikap. Bukan tentang nama saja ya. Ada hal yang prinsip yang saya lihat berbeda. Misalnya, ketika kita bicara teman-teman PKB, mengatakan kalau mereka sudah punya nih perjanjian piagam sentul, tanda kutip. Yang salah satu poin menariknya adalah penentuan Cawapres, sorry Cawapres, ditentukan oleh Pak Prabowo dengan Kucimin misalnya. Di sisi lain teman-teman PAN dan Golkar yang saya tanggap kemarin akan menyerahkan ke Pak Prabowo. Artinya kan kalau yang ditafsirkan oleh Golkar dan PAN itu benar, harusnya ada adendum atau amandement dari piagam sentul yang sudah disepakati oleh Pak Prabowo. Kecuali jangan-jangan berita-rita tidak pernah menganggap piagam sentul itu. Itu yang menurut saya menjadi hal paling prinsipil. Apakah betul ketika Kak Imin mau datang ke acara kemarin, menerima dua partai baru, apakah Kak Imin sudah diajak bicara mengenai bagaimana keperluan sumber? Tapi gini Mas Toto, kalau menurut perspektif Anda sendiri, siapa sih yang paling menentukan baik itu di koalisi yang mendukung Ganjar Pranowo dan juga di koalisi yang mendukung Pak Prabowo Subianto. Apakah juga ada peran besar ataupun peran yang diberikan oleh Pak Jokowi? Iya, begini, istilah koalisi itu salah loh. Koalisi itu baru terbentuk ketika partai-partai bersepakat dengan formula nama Capres dan Cawapres. Kalau baru menentukan nama Capres, itu belum jadi koalisi. Istilahnya baru para koalisi. Jadi ini kita jangan berbicara koalisi A akan menentukan siapa. Enggak, mereka belum jadi koalisi. Jadi yang saya katakan peluang bebarnya pasti gede. Itu yang bisa kita lihat dari perjalanan sejarah gitu ya, para koalisi. Ini kan yang kemarin kita tonton, tidak ada bedanya dengan misalnya ketika berbicara mengenai KID, kongkau-kongkau politik, mungkin bedanya baru sepakat nama Pak Prabowo. Tapi nama Capres itu kan kita memenuhi syarat untuk menjadi koalisi, kira-kira itu. Nah, belum lagi kalau masuk ke pertanyaan Sintia tadi. Jangan-jangan ketika partai-partai ini berkumpul, berdiskusi menggunakan hak politik yang menentukan nama Capres-Cawapres, jangan-jangan ya. Lalu ada pihak lain yang lebih besar, dibaliknya yang kemudian membuat situasi menjadi lebih rumit. Karena kemudian keinginan dari sosok yang lebih besar ini, itu seakan-akan ingin mengintervensi. Apa hak-hak politik yang independen yang harusnya bisa didiskusikan. Bicara mengenai adu gagasan, adu kapasitas, adu track record. Saya takutnya itu akan dilanggar begitu saja. Kita bicara Pak Prabowo, dari kronologi yang ada kan perdiskusi mengenai nama Caimin, seakan-akan kemudian tidak menjadi pilihan pertama, itu kan muncul seketika Pak Prabowo mulai menggunakan peningkatan baru, nempel dengan Pak Jokowi. Yang kemudian diterjemahkan kalau kita lihat, muncul nama Erick Thohir, yang dianggap sangat dekat dengan Pak Jokowi. Belakangan berbeda lagi, muncul nama anak kandungnya Pak Jokowi. Itu yang menyebabkan spekulasi apa yang terjadi dalam deklarasi kemarin itu, jangan-jangan memang bukan deklarasi oleh masing-masing partai, tapi karena ada kekuatan besar di belakangnya yang mendorong hal tersebut. Dan kalau itu potensi konflik dan potensi bubannya jadi lebih besar. Oke, potensi konfliknya bisa semakin besar. Pak Jazilul, melihat perspektif dari Mas Toto ini, PKB sendiri seperti apa? Karena sudah satu tahun lebih artinya ya, ikut berkoalisi mendukung Pak Prabowo Subianto, tapi namanya Cak Imin juga belum keluar. Apakah mempertahankan hal ini juga menjadi bagian bahwa PKB ataupun Cak Imin ini bergen-bergen tertentu atau ada konsesi tertentu? Iya, koalisi yang dibangun seperti semakin Pak Toto, saya setuju sebenarnya belum ada koalisi yang final dan menghasilkan sesuatu. Yang pasti sudah ada koalisi yang bubar, itu pasti sudah ada. Tapi koalisi yang menghasilkan dan produktif itu belum. Misalkan selalu didahului siapa calon presiden dan calon wakil presidennya, apa visinya platform ke depan. Seperti yang diberang Pak Bimo tadi, Pak Bimo ya memang perlu bertengkar, tapi bertengkar pikiran dan visi. Kalau memang nanti setelah secara argumentatif masing-masing disodorkan, diberikan wawasan masing-masing, mana yang cocok dan mana yang berpeluang menang dan yang mampu melaksanakan visi, itulah yang akan diputuskan. Artinya PKB masih mungkin bergeserkah? Pindah koalisikah jika namanya tidak disebut? Koalisi bubar saja biasa apalagi bergeser. Bergeser ke manakah mungkin bisa dibocorin? PKB bukan bergeser, tetapi Pak Muhaimin itu melaksanakan mandat Muhtamar. Jadi mandat Muhtamar dan mandat Kiai agar Gus Muhaimin maju di Pilpres 2024. Misalkan kalau itu tidak tercapai ya ditarik lagi mandatnya. Kan masih di koalisi yang ada dua-dua ini kan juga masih kosong. Pak Ria Bimo tadi mensimulasikan Gus Muhaimin. Oke, gimana Pak Bimo? Bukan ada mensimulasi, tapi maksud saya, saya bilang itu memang godaan besar juga buat PKB. Tapi PKB tetap akan beradu gagasan dulu, bertengkar dulu dengan yang ada. Oke, Pak Bimo, Pak Bimo, langsung ditanggapi Pak Bimo, ini godaan besar. Kalau PKB, tanda kutip ya, bergeser ke koalisi PDI Perjuangan, akan diterimakah? Wah, itu adalah proses historis, ideologis, dan politis ya. Kalau yang namanya PKB yang Nadilin itu adalah secara historis, pertemuan antara nasionalis dengan kalangan Nadilin dan dalam hal ini representatif adalah PKB, itu pertemuan yang tidak dipoles-poles. Atau pertemuan yang tidak hanya dipoles untuk mendapatkan food. Tapi itu adalah pertalian tadi, gagasan ideologis yang sangat-sangat bisa masuk akal untuk membedeskan bangsa saat ini dan ke depan. Dan menurut saya, itu pun juga dibicarakan dengan Kang Muhammad, dengan kawan-kawan Nadilin, untuk bagaimana konfigurasi dari partai nasionalis seperti PDI Perjuangan yang representatifnya saat musuh Pak Ganjar Pranowo itu bisa berpasangan dengan gigul-gigul dari kalangan Nadilin, termasuk di dalamnya skenario. Kalau sampai misalnya Pak Ganjar Pranowo berpasangan dengan Gus Muaymin, itu masih sangat mungkin untuk terjadi. Bahkan Mbak Buat juga menyatakan Gus Muaymin salah satu kandidat cawaj presnya Pak Ganjar Pranowo. Jadi saya melihat bahwa pertemuan kemarin itu kalau tidak dikatakan kuat, ya itu masih cukup rapuh karena masih cukup rapuh. Artinya juga masih bisa banyak pergeseran seperti itu ya Pak Bimo ya? Tapi yang penting, yang penting ini Mbak, yang penting bahwa ya singkat saja. Ketegasan Pak Jokowi bahwa pertemuan itu tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden Jokowi. Jadi mohon klarifikasi Pak Zul dan Sekjen Girindra supaya ini jelas, jangan banyak persepsi termasuk Pak Toto, termasuk Dimensos, seolah-olah ada grand design Pak Jokowi memberikan pertemuan itu. Ini penting dikliarkan. Itulah yang harus digarisbawahi bahwa tidak ada campur tangan dari Presiden Jokowi baik terkait pertemuan koalisi. Baik, kami sudah tangkap. Baik, terima kasih Pak Bimo dan juga terima kasih Wakil Ketua Umum PKB Jazil Fawait, politisi PD Perjuangan Pak Arya Bima dan juga terima kasih Direktur Eksekutif Carta Politik Indonesia Mas Yunarto Wijaya. Selamat sore dan terima kasih untuk waktunya.